Terus saya lanjut keunggulan fingermatik apa seperti yang saya jelaskan tadi Yang pertama yaitu alatnya selalu tersedia dan tidak perlu dibeli Karena kita sejak lahir sudah dibekali jari, tangan atau jari, tepatnya jari Nah kita benar-benar gak pakai alat apapun nanti di akhir saya kasih contoh Kita memaksimalkan jari kita Yang kedua, alatnya tidak akan pernah ketinggalan atau disita saat ujian Gak mungkin, guru atau pengawas mengatakan Tolong jarinya ditinggal di luar Mustahil ya Yang ketiga, tidak memberatkan memori otak dengan bayangan Di AC sendiri yaitu kita sampai saat ini sudah memiliki 34 cabang Yang sudah tersebar di 4 kota besar yaitu Surabaya, Sidoarjo, Ngersi dan Mojokerto Itu kalau pembelajaran langsung tetap muka kami ada di 4 kota ada 34 cabang Cuma di luar 4 kota ini adakah? Ada Pembelajarannya via daring atau online Bahkan ada yang dari Kalimantan, Jakarta dan sebagainya Bahkan ada 2 siswa kami yang dari luar negeri juga Bapak Ibu Dari Sweden yang kedua dari Madrid Spanyol Nah itu cabang-cabang kami ada 34 cabang Enaknya apa kalau kita mempunyai cabang banyak? Semisal Panjenengan hari ini naftar di sini Bapak Ibu Ternyata dalam beberapa waktu ke depan Mau pindah domisili, semisal mau pindah domisili Surabaya atau Sidoarjo Anaknya tetap mau belajar di Aci Bisa pindah di Aci yang terdekat dengan domisili Panjenengan Enaknya apa yang pertama? Tidak perlu mendaftar lagi Keuntungan yang pertama Keuntungan yang kedua apa? Ketika ada di sini sudah level 3 Ketika pindah di sana Tidak usah mengulang dari level 1 Bisa langsung melanjutkan level 3 Seperti itu Terus di Aci sendiri Kelasnya yaitu kita batasi Bukan seperti saat ini Karena ini memang kelas trial Kelas gratis Jadi banyak Jadi kelasnya itu maksimal itu 8 anak Itu sudah maksimal Cuma dalam kesaharian rata-rata teorinya yaitu 5-6 anak Pokoknya maksimal 8 Rata-rata memang 5-6 anak Kenapa kok kita batasi? Karena di kelas kita itu Pembelajarannya kita pakai semi-privat Bukan privat full Satu anak dengan guru langsung Bukan kelas full Bukan guru menjelaskan di depan Tapi kita semi-privat Jadi habis dibuka bareng-bareng Habis itu guru yang lebih Pendekatan ke siswanya Muter Makanya kelasnya kita batasi ya Agar bisa maksimal Bisa efektif Seperti itu Terus jumlah pertemuan Dalam seminggu berapa kali? Yaitu kita satu minggu itu Dua kali pertemuan Untuk satu mata pelajaran Satu minggu itu Dua kali pertemuan Semisal pertemuannya kita disini Harinya semisal Hari Senin dan Rabu Selasa dan Kamis Seperti itu Contohnya semisal Nah pokoknya Satu minggu itu Dua kali pertemuan Terus satu pertemuannya Berdurasi berapa kak? Berdurasi satu jam Atau 60 menit Jadi jam buka kami itu Kita mulai Jam 4 Sampai jam 5 ada Jam 5 sampai jam 6 ada Jam 6 sampai jam 7 ada Bebas Jadi nanti semisal Kak Kalau dalam satu minggu Dua kali pertemuan Berarti dalam satu bulan Kan delapan kali pertemuan Nah ternyata kok kurang dari Delapan kali pertemuan Apakah hangus? Tidak Bisa diganti Kalau kurang dari delapan kali pertemuan Pertemuannya tidak hangus Tapi bisa diganti Yang keenam Tenaga pengajar yang ramah Dan memahami pentingnya Membangun konsep diri Yang benar terhadap anak Jadi guru-guru Aci Berkomitmen Tidak memberi kata-kata Negatif Kenapa? Bahkan di Aci ini Sangat larangan keras Karena tanpa kita sadari Kata-kata dari guru Maupun orang tua itu Mudah sekali membentuk Mindset buat anak-anak Apalagi anak-anak usia dini Ketujuh Adanya motivasi Berupa reward Di pertemuan Jadi di Aci itu Setelah pembelajaran selesai Sebelum keluar kelas Makanya tadi ada game Dan sebagainya itu Pasti adik-adik mendapatkan reward Rewardnya berupa apa? Rewardnya yaitu Berupa kartu bintang Nah Kartu bintang ini fungsinya apa? Kartu bintang ini fungsinya Nanti bisa dikumpulkan Kalau sudah terkumpul Bisa ditukarkan hadiah Yang disediakan di tempat kami Entah itu hanya berupa buku Entah itu hanya berupa pensil Atau lain sebagainya Hanya untuk memotivasi putra-putri Bapak, Ibu semua Itu kalau reward dari Aci Cuma kalau di reward non-Aci Ada gak? Ada Semisal Anak-anak Bapak, Ibu semua Di luar Aci Ikut olimpiade Atau di sekolah Dapat prestasi Nanti sampaikan saja di sini Nah Di sini nanti Tetap ada apresiasi Bapak, Ibu Nanti entah itu kita kasih hadiah Bingkisan kecil Atau nanti kita buatkan Sepanjang ucapan selamat Dari sebagainya Bahkan kemarin Yang sebelum pandemi itu Kalau dulu itu Di Sidoarja itu ada Lomba Atau olimpiade 3M Itu yang ngadakan itu Dinas pendidikan Jadi tiap tahun itu Mesti ada Dan itu Empat tahun berturut-turut Juaranya itu Mesti dari siswa-siswi Aci Setelah kami cari tahu Kenapa kok siswa-siswi Aci Bisa menguasai lomba Diadakan oleh Dinas pendidikan Ternyata di perlombaan tersebut Ada salah satu soal Yang dilombakan itu Nilainya paling tinggi itu Merupakan pembelajaran Wajib di tempat kami Kalau di tempat kami Kita namakan Soal mencongak Tahu soal mencongak? Tahu Kalau nggak tahu Ya itu Tambah 22 Tambah 21 Tambah 30 Oke jawab Tanpa ditulis Nah siswa-siswi Aci Yang sudah terbiasa Mendapat soal seperti itu Langsung gini-gini Sudah menjawab Tapi kalau yang belum terbiasa Perlu nyonsun terlebih dahulu Membutuhkan waktu yang lama Biaya per level Saya jelaskan di akhir Yang terakhir yaitu Ditunjang dengan Kegiatan olimpiade Yang diadakan secara rutin Dan berkala Jadi setiap tahunnya Aci itu untuk Memfasilitasi orang tua Agar tahu putra-putrinya Kemampuannya sampai mana Itu kita memfasilitasi Olimpiade setiap tahun Biasanya Salam satu tahun Kita olimpiade Itu kita adakan dua kali Yang pertama yaitu Biasanya kita adakan Di skala kecil Atau skala klaster Khusus Semisal khusus Ngersik saja Ngersik Khusus Surabaya saja Baru olimpiade yang kedua Yaitu olimpiade besar kami Yaitu olimpiade pusat Dari semua cabang kumpul Jadi satu Bahkan yang online Bisa ikut Kalau mau datang Biasanya kita adakan Di Royal Plaza Besok Bulan Agustus Tanggal 27 Tepatnya juga Kita mengadakan olimpiade Di Royal Plaza Bapak Ibu Kurang lebih Biasanya diikuti Seribu siswa Bapak Ibu Yang mengikuti Olimpiade kami Kurang lebih Seribu siswa Nah jadi adik-adik yang mengikuti Olimpiade kami Semuanya kita kategorikan Berdasarkan kelas terlebih dahulu Setelah kelas terkategori Baru kita kategorikan Berdasarkan level Masing-masing Nah kita ada tiga Tiga level Atau tiga tahapan Yang pertama Yaitu kategori basic Ini yang paling mudah Ini untuk pemula Untuk mengetambah Kurang bagi Angka-angka kecil Yang kedua Yaitu Intermediate Ini yang tengah-tengah Yang ketiga Yaitu yang paling tinggi Yaitu kategori mahir Dari akar Kuat Terribuan Semuanya sudah ada Nah Dari tiga kategori Ini semua Kata adik-adik yang mengikuti Sudah terkategori masing-masing Semuanya kita kasih Seratus soal Bapak Ibu Seratus soal matematika Angkutolim pedagang kami Soalnya Seratus soal matematika Kira-kira menurut Bapak Ibu semua Untuk menyelesaikan Seratus soal matematika Membutuhkan waktu Berapa lama? Berapa? Berapa? Dua jam Ada yang lebih cepat Dari dua jam? Berapa? Berapa Ibu? Satu jam Jadi diadik Bapak Ibu Olimpiade kami Semua siswa Mengikuti Olimpiade kami Ada yang kita kasih Seratus soal Semua Waktunya Hanya kita Batasi lima menit Waktunya Hanya kita Batasi lima menit Waktunya Hanya kita Batasi lima menit Bahkan Gimana Ibu? Serius Kalau gak percaya Nanti bisa Tinggalkan nomor kontak Tanggal 27 Kita undang Nanti panjang Bisa hadir di sana Menyakjikan Waktunya kita kasih Ditaruh layar lebar Jadi gak termanipulasi Sama sekali Semua orang bisa lihat Bahkan yang juara kemarin Rekor tercepat kami Ini yang belum terpecahkan Yaitu 2,18 detik Eh mohon maaf 2,21 detik Waktu tercepat Belum terpecahkan Yang juara utama itu Soalnya benar semua Jawabannya benar semua Ini rekor tahun 2019 Apa 18 Ini Yang belum terpecahkan Yang kemarin Barusan kita adakan itu Waktunya yaitu 3,42 detik Belum mempecahkan Yang 2,21 detik Nah Saya berharap Nantinya Yang mempecahkan rekor ini Yaitu Salah satu putra putri Panjenengan Bapak Ibu semua Masih ada waktu Kita masih Agustus Tanggal 27 Agustus Bahkan yang tahun Sebelum pandemi itu Tahun 2019 Itu seru Ibu-Ibu Jadi yang juara utama Pertama Kedua Ketiga Itu menyelesaikannya Waktunya bareng Soalnya Jawabannya Benar semua juga Jadi kita adakan Tanding ulang Di atas panggung Tiga anak Dan itu Waktunya cepat-cepat Semua Sampai pengawasnya Atau jurinya itu kewalan Semuanya sudah selesai Semua Hampir bareng semua Bapak Ibu Tahun 2019 Karena setelah pandemi Kita vakum Pas pandemi kita vakum Baru mengadakan kemarin Satu kali Ini yang mau Mengadakan kedua kali ini Kemarin kita mengadakan Skala kecil Karena ngetes masih pandemi Dipatasi juga Cuma 300 peserta Nah Ini insya Wow sudah gak dipatasi lagi Jadi nanti Bisa bebas Terus Bapak Ibu Tahapan levelnya apa saja Bisa dibaca di situ Level 1 apa saja Level 2 apa saja Nah sampai level 6 Kalau sudah lulus level 6 Bapak Ibu Adik-adik juga bisa ikut Wisuda kami Wisudanya kapan? Wisudanya pasti bareng Event olimpiade Terus Kak untuk menyelesaikan level 1 Ke level 2 Membutuhkan waktu berapa lama? Nah ini saya jelaskan di sini Biar gak jadi salah paham Level 1 Membutuhkan waktu cukup lama Karena ini emang dasaran Jadi level 1 itu Membutuhkan waktunya Biasanya rata-rata 24 kali pertemuan Atau 3 bulan Rata-rata Cuma tergantung Kecepatan putra-putri Bapak Ibu Ada yang satu bulan? Ada Dua bulan? Ada Cuma rata-rata Tiga bulan Paling lama Empat bulan biasanya Untuk level 1 Dasaran Cuma nanti kalau sudah level 2 Level 3 Lebih cepat Karena emang level 1 Intinya dasarannya Semuanya Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama sendiri Nah biasanya kalau level 1 sudah selesai Baru kita adakan ujian kenaikan level Kalau lulus biasanya mendapat sertifikat plus buku level 2 Kalau level 2 selesai juga sama Kita ujian Kalau level 6 level 2 dan 4 Selain mendapat sertifikat dan buku Biasanya ada tropi kecil juga Tropi kelulusan menyelesaikan kategori basic Atau kategori intermediate dan lain sebagainya Seperti itu Kalau level 6 selesai Mendapat medali dibuat wisuda juga Nah Kalau itu bisa di Modul itu Di web itu juga ada Nanti info Instagram Youtube dan lain sebagainya Bisa dilihat Sekilas tentang Olimpiade kami Bapak Ibu